Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Rengki AG Channel Mohon maaf baru bisa upload lagi teman-teman Makanakan kesibukan di dunia nyata Baik, meneruskan dari konten sebelumnya Kali ini saya akan membuat karakter animasi dari seri animanga Kimia Tuna Iba Atau Demon Slayer Karena sebelumnya kita sudah membuat karakter protagonis Ya ada Tanjiro, ada Rengoku Sekarang pilihan antagonisnya Yaitu Akaja Iblis 9 Atas ketiga kalau nggak salah Baik teman-teman, karakter Akaja tersebut sudah saya buat sebelumnya Teman-teman bisa download dan saya sudah kaitkan kedua link Link pertama seperti biasa akan saya kaitkan ke link receh Jadi teman-teman apabila mendownloadnya nanti ada iklan-iklannya sedikit Dan buat teman-teman yang masih belum paham cara mendownload di link receh Silahkan tonton video saya yang ini Link kedua saya akan langsung kaitkan ke Mediafire Dengan format zip Jadi teman-teman harus mengekstraknya terlebih dahulu Tentunya saya sudah lampirkan password Untuk passwordnya, jangan pusing Saya akan tampilkan di sepanjang video ini Jadi harap simak video ini sampai dengan selesai Jangan skip-skip Baik sampai di sini, saya harap teman-teman sudah mendownload karakter animasinya Baik di link pertama atau link kedua Oke Lagi ini saya akan beralih langsung ke aplikasi Zarsipper Saya akan coba mengekstrak fact akaza with password yang ini Kita klik dulu Kemudian klik ekstrak di sini Kita masukkan passwordnya Kalau sudah silahkan klik ok Oke ini dia file-nya sudah kita ekstrak teman-teman kita buka Isinya apa saja Isinya hanya ada dua yang lebih simple dari pack sebelumnya Yang Rengoku dan Tanjiro Di sini ada full body akaza dan bagian tangan akaza Gak ada pedang karena akaza gak pegang pedang Dan sebagainya Oke kalau gitu kita akan coba buka file ini Di aplikasi Drawing Cartoon 2 Baik teman-teman Kali ini saya sudah ada di aplikasi Drawing Cartoon 2 Buat kamu yang belum punya aplikasinya Silahkan download di Play Store secara gratis Oke yang pertama saya akan cek dulu di item constructor Oke di sini kita belum punya karakter dari akaza Ini karakter yang kemarinnya ada Rengoku dan Tanjiro Kita belum punya akaza di sini Kita back dulu Oke untuk menambahkan karakter Silahkan klik icon setting di pojok kiri atas Yang ini Kemudian ada show grid Teman-teman bisa centang aja Ini opsional Kemudian kita scroll ke bawah Kemudian pilih operation with item Yang ini Pin item and pack Kemudian silahkan cari foldernya Dimana teman-teman mengekstraknya tadi Saya nyimpen di Bluetooth Ini dia akaza Kita klik satu persatu Saya akan klik dulu Fullbody akaza.ati Nah kalau sudah berhasil Nanti akan muncul keterangan seperti tadi Kalau sudah kita klik back Klik lagi pin item and pack Kemudian Kemudian klik lagi Bagian tangannya Nah kita klik back lagi Kalau sudah Otomatis Sudah tersimpan Di aplikasi Drawing Cartoon 2 Kita cek di item Constructor Maka sudah muncul Di sini ya Kita back dulu Oke sekarang kita akan coba Cek langsung aja Di new cartoon Dan kita udah ada Di lembar kerja Drawing Cartoon 2 Silahkan klik strip Tiga di pojok kiri atas Klik edit scene Scene size-nya Saya akan ubah ke HD ready Untuk animation speed-nya Seperti biasa Saya akan ubah ke fast Klik OK Kemudian background-nya Kita klik Klik add Saya akan tambahkan background yang ini Klik back lagi Klik lagi background-nya Kemudian kita paskan dengan layar Tekan dengan dua jari Seperti ini Sampai Pas Kalau sudah kita klik back Kemudian klik insert Klik jungle Klik custom item Saya akan coba masukkan dulu Bagian full body-nya Ini dia Saya akan paskan bagian kakinya Nah seperti ini Kemudian scroll ke bawah Ini dia bagian tangannya Kita klik Klik dua kali Karena tangannya Kiri dan kanan Satu Dua Ya Ini dia Kita lihat Oh baru satu Satu lagi Dua Yang satu kita simpan disini Nah ini dia Kita klik edit unit Kemudian Kita pindahkan ke belakang Down Klik aja Klik aja Kalau sudah Bagian tangannya Masih Gini ya Ini masih tangan sebelah kiri Kita ubah menjadi tangan sebelah kanan Klik status Kemudian Klik yang nomor satu Klik checklist Ya Kemudian tangan yang sebelah kanannya Ya Kita tempel disini Sudah Kalau sudah Kita akan coba Resize ukurannya Contoh segini aja Kita paskan Dengan layar Oke Selanjutnya untuk fiturnya Apa aja Ya disini saya sudah siapkan Templatenya seperti biasa Sama ya Yang pertama Di bagian kepala dulu Disini Ada Rambut Rambutnya dapat Dikibaskan Ya Ini juga Kemudian rambut bagian belakang Untuk kepala Seperti biasa ya Templatenya Kemudian untuk Varian wajah Kita klik Bagian kepalanya Edit unit Statis Ada bagian yang standar Seperti ini Ya bagian yang Sedang Senyum Ya Sama bagian yang Sedang marah Ini bebas ya teman-teman Kita akan coba bagian tangan Untuk bagian kiri dan kanan Sama aja Saya akan coba Untuk yang bagian Kanan Yang ini Kita klik Statis Oke Yang 0 Seperti ini Yang 1 Seperti ini Nanti teman-teman saya coba sendiri ya Ini sedang mengepal Ini mengepal juga Dan ini tangannya Terpotong ya Saya siapin seperti ini Oke Kemudian Bagian rompinya juga Dapat diputar ya teman-teman Dapat digerakan Selanjutnya bagian Talinya Ya Ini juga dapat digerak-gerakan Seperti ini Nah Kalau merunduk Seperti ini Otomatis kita tinggal Geser aja yang ini Otomatis akan Ke bawah Seperti ini Ya Nanti pokoknya ini dapat Dicoba ya teman-teman Oke Baik Selanjutnya bagaimana Cara menggerakkan karakternya Kalau subscriber lama saya Harusnya sudah paham caranya Yang pertama Kita klik dulu Edit unit Kita Hilangkan dulu Tampilan ininya Frame nya Kita tegakkan karakter Akaza nya Posisi awal Nah Baik untuk penggerakannya Kita akan lakukan Frame by frame Kita sekarang ada di Frame nomor 1 Kemudian kita akan Ubah ke frame nomor 2 Dengan cara klik Tanda panah yang biru ini Ke bawah ini Kita klik aja Hingga dia Berpindah Ya Dari 1 Ke 2 Dapat dilihat disini Kita ada di frame nomor 2 Ini kecil ya Kemudian kita gerakkan karakternya Terserah Seperti apa Sesuai dengan koreografi gerakan Yang teman-teman Ingin lakukan Ya Kemudian kita klik lagi ke bawah Ubah lagi gerakannya Dan lakukan seperti itu ya Sesuai dengan koreografi gerakannya Kalau sudah Kita klik file Untuk melihat Hasilnya Nah Seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman Sebelumnya saya sudah membuat Koreografi gerakan Pertarungannya Ya Antara Akaza Dan Rengoku Dan Tanjero Yang teman-teman lihat Di intro tadi Ya Kita back dulu Klik exit Saya sudah simpan Di load Ini dia Akaza Nah Oke nanti saya akan share juga Untuk Sepan Project animasinya ini Buat teman-teman yang butuh Untuk belajar dan sebagainya Silahkan dipergunakan Ini di frame pertama Ya masih berhadapan Kemudian frame kedua Ketiga Mulai kuda-kuda nih Tanjero Oke Saring Berbaku hantam Oke Kemudian Teknoku juga Mulai Menyerang Oke Dapat dilihat Saya percepat aja Oke Nah ini Dibuat frame By frame ya teman-teman Nanti kalau semisalkan teman-teman Udah bosan nih ya Tinggal di save aja Sebagai project Ya caranya klik disini Ya Step 3 di pojok kiri atas Kemudian klik Save as project Nanti dapat dilanjutkan lagi Kalau sudah Agak Kondusif lagi pikirannya Oke Disini Selesai Di 71 frame Kita fly aja Kita lihat hasilnya Oke Ini masih mentah banget ya teman-teman Belum ada efeknya Oke Ini pertarungannya Kurang lebih Oke Disini yang paling seru sih ya Membuat koreografi pertarungannya Oke Kemudian kita klik back dulu Seperti yang tadi saya jelaskan Kita klik strip 3 di pojok kiri atas Kita bisa menyimpannya sebagai Save as project Yang tadi sudah saya jelaskan Kemudian ada Langsung export Ya Dia akan langsung menyimpan ke galeri Ya di folder video Kalau gak salah Untuk progressnya Nanti dapat dilihat di notifikasi Ya Ini dia Sedang converting Nanti kalau sudah selesai Otomatis dia akan Menginformasikan juga Buat proses Convertnya Atau exportnya Atau rendernya Sudah selesai Oke teman-teman Disini masih mentah ya Pertarungannya Belum ada Epek Suara dan sebagainya Ya Nanti saya akan Edit lagi Di KineMaster Buat teman-teman yang belum tahu Cara mengedit Hasil video dari Drawing Cartoon 2 Ke KineMaster Silahkan Tonton video saya Yang ini Sudah saya jelaskan Bagaimana cara Mengolah hasil video Dari Drawing Cartoon 2 Kemudian kita edit kembali Di KineMaster Oke kalau gitu Saya sudah membuat Drop pertarungannya Kita lihat langsung Ke aplikasi KineMaster Oke teman-teman Ini dia Hasil editan KineMaster Pertarungan antara Akaza Versus Tanjero dan Rengoku Versi Drawing Cartoon 2 Yang saya sudah edit Kembali di KineMaster Sudah saya Tambahkan Hamparan Kemudian saya tambahkan Zone Effect Dan sebagainya Untuk melihat Hasil keseluruhannya Editannya Kita klik dulu Yang ini Ini dia Lumayan banyak Kemudian kita Play aja Kita klik Play Oke kalau sudah Kita bisa langsung Mengekstraknya Kita klik back Kita klik kotak Di pojok kanan atas Yang ini Kotak panah ke atas Kemudian tinggal Teman-teman pilih Resolusi Untuk Mengeksportnya Dapat dipilih aja Kalau sudah Silahkan klik Export Otomatis Tinggal nunggu Hasilnya Dirender Ke galeri HP Kita masing-masing Dan seperti biasa Hasilnya teman-teman Bisa simpan Sebagai arsip Atau di Upload ke Youtube Instagram Dan sosial media Lainnya Oke teman-teman Gampang ya Mungkin itu aja Yang bisa saya share kali ini Semoga konten kali ini Bermanfaat Seperti biasa Apabila ada yang ingin tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Kita sharing Karena saya juga masih belajar Kita belajar bareng-bareng Oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax